Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan Jawa Timur dalam berita edisi Jumat 8 Maret 2019 Bersama saya Dinda Putri Dan saya Wira Nantau Selama 60 menit ke depan Akan menyampaikan sejumlah berita aktual Dari berbagai wilayah di Jawa Timur Dan saudara inilah beberapa cuplikan berita aktual hari ini Bencana banjir dampak luapan sungai Bengawan Madium di Kabupaten Ngawi semakin parah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Mulai melakukan proses sortir dan pelipatan Surat Suara Pemilu 2019 Hujan deras yang terjadi menyebabkan Jalur utama pacitan Ponorogo Longsor Saudara pasca meluapnya air dari aliran sungai Bengawan Madiun Saat ini kondisinya kian parah Ratusan rumah di dua desa di Kabupaten Magetan Mulai terendam air Puluhan kepala keluarga mulai mengungsi Ketempat yang aman dari banjir Bencana alam merupakan banjir di Kabupaten Magetan Saat ini terpantau kian parah Banjir luapan dari aliran sungai Bengawan Madiun Juga berdampak di dua desa di Magetan Dua desa terdampak tersebut Desa Jajar dan Desa Ngelang Kejamatan Kartoharjo Yang memang selama ini menjadi langganan rutin banjir Banjir yang sudah terjadi selama dua hari di dua desa ini Saat ini kian parah Ketinggian air yang sebelumnya hanya sekitar 50 cm Namun saat ini naik menjadi 1 meter Ratusan rumah pun terendam air Selain itu puluhan kakak terpaksa mulai diungsikan Dan dievakuasi oleh petugas BBBD, Tagana, TNI Polri ke lokasi yang lebih aman Sudah mulai merendam rumah mulai tadi malam Jadi otomatis mulai tadi malam listrik dipadamkan Bagi banyak warga yang biasanya masaknya pakai listrik itu kebingungan Kami dari Tagana, Kabupaten, Magetan Menurutkan logistik untuk para warga yang terkena Saat ini petugas mulai mendirikan dapur darurat Untuk memasak logistik makanan Yang akan dikirimkan ke barak pengusian warga Tagana dibantu oleh petugas gabungan lain Akan bersiaga dalam 24 jam Mengingat saat ini intensitas hujan masih tinggi Dan luapan air banjir di dua desa ini Diprediksi masih terus bertambah dan semakin parah Saudara bencana banjir dampak luapan sungai Bengawan Madiun Di Kabupaten Ngawi semakin parah Kondisi tersebut menyebabkan ratusan warga Dan binatang ternak yang terjebak banjir Harus dievakuasi timsar bersama warga ke tempat yang lebih aman Bencana banjir yang melanda di Kabupaten Ngawi Semakin berdampak luas Selain meluas ke beberapa wilayah Banjir yang disebabkan luapan sungai Bengawan Madiun tersebut Mulai mengancam keselamatan warga Kondisi air yang sudah memasuki perkampungan Dan rumah warga desa Manguharjo Kabupaten Ngawi Terus mengalami kenaikan Di jalan utama air merendam jalan setinggi 1,5 meter Sedangkan di rumah air mencapai 60 cm Melihat kondisi tersebut BPBD Kabupaten Ngawi yang dibantu timsar Langsung menerjunkan perahu untuk melakukan evakuasi terhadap warga Yang saat itu rumahnya mulai tergenangi banjir Warga yang dievakuasi terutama warga yang berusia tua Ibu hamil serta anak-anak Keterangan kepala desa setempat Ada 300 kepala keluarga yang harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman Saat ini ketinggian air itu sudah 1,2 meter Dan sekarang yang kita laksanakan adalah Evakuasi warga yang terjebak dalam banjir Lansia dan balita ibu hamil Khususnya kita evakuasi ke tempat yang lebih aman Kira-kira ada berapa warga yang dievakuasi? Sekitar 300 kakak Namun meski kondisi banjir terus menancam beberapa warga Warga yang hendak dievakuasi justru menolak dan memilih untuk tetap bertahan di rumah Warga yang menolak dievakuasi berada di atap rumah Selain warga, ratusan binatang peliharaan milik warga juga harus dievakuasi ke lokasi yang belum tergenangi oleh banjir Pemkap Madiun mengaku cukup terbantu dengan antusiasme sejumlah instansi pemerintah Maupun swasta hingga organisasi masyarakat yang terus mengirim bantuan untuk membantu warga Bantuan berupa logistik, makanan, pakaian, dan opat-opatan tersebut langsung diselurkan kepada pengungsi yang membutuhkan Posko penanganan bencana alam banjir di Kabupaten Madiun yang dididikan di kantor Kejamatan Balerijo Terus menerima uluran bantuan logistik dari sejumlah intansi pemerintah, perusahaan swasta, hingga komunitas masyarakat dari segala penjuru Bantuan logistik tersebut ada yang berupa pakaian, makanan, obat-obatan, hingga pakaian layak pakai dan ada juga sejumlah pakaian dalam dan selimut Seluruh bantuan logistik tersebut didata dan langsung didistribusikan ke sejumlah titik korban banjir dengan cara melalui petugas di lapangan Dalam sehari, jumlah bantuan logistik yang didistribusikan ke korban dampak banjir sebanyak 3.500 paket Belum lagi ribuan nasi bungkus yang diolah oleh dapur umum dinas sosial yang terus dipacu untuk mencukupi kebutuhan warga Ratusan warga korban banjir Madiun masih memilih tinggal di lokasi pengungsian Dikarenakan, sebagian besar warga masih merasa trauma, banjir besar kembali melanda Seperti lokasi pengungsian yang berada di kantor kecamatan Balerejo, di lokasi ini masih terdapat ratusan pengungsi yang terdiri dari anak-anak hingga orang tua Rata-rata pengungsi di wilayah ini berasal dari sejumlah desa di kecamatan Balerejo Seperti desa Garon, desa Glonggong, desa Sogo, serta desa bagi kecamatan Madiun Secara fisik, seluruh warga terlihat sehat, namun masih mengalami trauma Beruntung, petugas juga sigap memberikan hiburan untuk sedikit menyenangkan Saudara guna meminimalisir dampak banjir, Gubernur Jawa Timur Kofi Fahindar Parawansa akan menyiapkan tiga sudatan sungai Bengkawan Solo Gubernur juga mengimbau setiap daerah untuk memaksimalkan kembali embung-embung buatan sebagai penampung limpan air dari daerah hulu Didampingi Kapolres dan Bupati Ngawi, Gubernur Jawa Timur Kofi Fahindar Parawansa meninjau langsung kelepasan pengungsian korban banjir Di desa jenangan kecamatan Kuadungan Kabupaten Ngawi Selain memberikan bantuan sosial berupa selimut dan juga obat-obatan Kofi Fahindar Parawansa juga memotivasi kepada 400 kepala keluarga yang mengungsi di rumah kepala desa setempat Untuk tetap tabah dan sabar dalam menghadapi bencana banjir Dalam kunjungannya ke lokasi terdampak banjir di Kabupaten Ngawi ini Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa banjir merupakan bencana terbesar di Jawa Timur Selain kebakaran, puting beliung, dan tanah longsor Untuk itu, Temprov Jatim telah berkoordinasi dengan BBWS Solo dan dinas terkait untuk melakukan pemetaan ulang Dengan menyiapkan 3 tambahan sudetan sungai Bengawan Solo Selain yang sudah ada di Bojonegoro dan Gresik Maka mari kita lihat Dulu sebetulnya sudah ada teman yang menyiapkan pemetaan bahwa Bengawan Solo itu minimal 5 sudetan Nah sekarang baru 2, tinggal 3 sudetan Saya sudah menyampaikan kepada tim yang sekarang sedang finalisasi RT RW Jawa Timur Kabupaten-kabupaten mana yang bisa menyiapkan lahan untuk dibuatkan Tempat di mana sudetan itu bisa dilakukan Sekarang ini kan ada di Bojonegoro 1, kemudian di Sedayu, Gresik Kita masih butuh 3 lagi Di tengah kesibukannya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Tetap mengunjungi sejumlah daerah terdampak bencana banjir yang ada di Jawa Timur Di antaranya Madiun dan Ngawi Dari Kabupaten Ngawi, Yoni Setyo Ramawanto melaporkan Hadir di studio TVRI Jawa Timur Saudara terkait dengan informasi tadi Kini kita ikuti sesi dialog aktual yang akan dipandu oleh rekan Wirananta Tetaplah di Jawa Timur dalam berita Saudara wilayah Ngawi, Ponorogo, Madiun Kini diterjang banjir yang luar biasa sekali dan tidak biasa Dengan ketinggian debit air ini mencapai Di wilayah tertendahnya mencapai 2 meter Dan menurut pengamat, fenomena banjir yang terjadi di tengah Provinsi Jawa Timur saat ini Terjadi akibat pembalakan hutan yang semakin hari semakin sering terjadi di wilayah Jawa Timur Dan untuk membahas bagaimana proses penanggulangan terkait hal tersebut Di studio TVRI Jawa Timur saat ini sudah hadir Dr. Randas Haji Satrio Wiweko MT selaku pengamat lingkungan Pak Satrio selamat sore Selamat sore dan salam lestari Luar biasa salam lestari juga untuk Bapak dan Saudara pastinya Pak Satrio bagaimana sebenarnya proses pelanggaran ini Pelanggaran lingkungan ini terjadi di Jawa Timur Ya sebenarnya kejadian banjir, tanah longsor di Jawa Timur ini Sebenarnya sudah bisa diprediksi jauh-jauh hari gitu ya Karena apa kerusakan daerah tangkapan air di lereng-lereng gunung Di daerah Pacitan, Tenggale, Tulungagung, Ponorogo, Madiun, Magetan, sampai ke Bojonegoro Itu kawasan lerengnya sudah mengalami kerusakan lingkungan Dimana banyak hutan-hutan kita yang dibabat Padahal hutan ini fungsinya adalah penyimpan air Banyak yang kadang tidak paham Hutan ini seolah-olah hanya hijau, gerumbul-gerumbul Seperti itu Bahwa hutan ini sebenarnya selain untuk menyimpan air Juga hutan itu sebagai sumber plasma nutfah Hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia Nah masyarakat terkaget-kaget Manakala banjir kemarin Membanjiri jalan ruas tol Transjawa ini Nah ini sangat jarang gitu ya Jalan tol kebanjiran Namanya jalan tol itu karena harus jalan yang bebas sambatan Tapi kenyataannya di ruas 603 sampai 604 Mengalami banjir sampai setinggi 80 cm Nah ini pasti ada sesuatu yang salah gitu ya Mulai dari sistem perencanaannya Ataupun juga karena juga ditunjang dari faktor tanggul yang jebol gitu ya Tanggul yang jebol Nah untuk itu karena Transjawa ini dari Jakarta nantinya sampai ke Banyuwangi ini Masih ada proses pembangunan Dan banjir kemarin di 603-604 ini menjadi pembelajaran yang penting Nanti di ruas-ruas tertentu sampai ke Banyuwangi itu juga daerah yang potensi terjadinya kerusakan lingkungan Misalnya di daerah Probolinggo, di daerah Situbondo Itu juga seringkali terjadi banjir bandang bahkan juga tanah longsor Karena kerusakan lahan di kawasan daerah Bondowoso dan Situbondo sehingga aliran air cukup ras Sebagai pengamat lingkungan, apakah Bapak melihat bahwa fenomena ini terjadi karena pembangunan jalan tol yang cukup masif di wilayah Jawa Timur dari Banten sampai dengan Banyuwangi? Sebenarnya bukan satu-satunya jalan tol yang salah gitu ya Menurut saya jalan tol itu pada waktu sebelum dibangun di daerah sana sudah mengalami banjir Cuma mungkin karena jalan tol ini sekarang ini jadi viral salah satu kunci sukses pemerintah Jokowi Tiba-tiba satu kilometer itu mengalami banjir orang jadi terbelalak semua gitu ya Secara teknik sebenarnya itu bisa dikendalikan misalnya kalau di daerah sana lokasinya memang rawan banjir Misalnya pada waktu pembangunan jalan tol itu ya dengan menggunakan tiang panjang gitu ya sehingga air tetap bisa mengalir Tapi itu bukan salah satu solusi saja Yang perlu dibenahi adalah sumber penyebab banjirnya gitu ya Sumber penyebab banjirnya adalah kerusakan lahan Terus kemudian juga pelengsengan-pelengsengan itu tanggul-tanggul banyak yang jebol gitu ya Terus kemudian juga perlu dikaji tadi pembuatan embung atau bahkan juga pembuatan dam Sehingga manakala air itu melimpah masih bisa disimpan di embung-embung tersebut Dan masyarakat juga perlu di edukasi gitu ya Misalnya bukan hanya kerusakan lingkungan tapi juga masih pola dari masyarakat yang membuang sampah itu masih sembarangan Sehingga menyebabkan saluran sungai atau drenasa itu tersumbat oleh sampah-sampah tersebut gitu Nah kedepannya harusnya pemerintah selain memprioritaskan membuatan embung atau juga membuat pelengsengan Itu juga harus dilakukan upaya-upaya reforestry gitu ya Penghutanan kembali gitu ya di kawasan lereng-lereng Yang ini di Trenggalek, Pacitan atau Ponorogo kemarin juga terjadi longsor Itu kalau tidak direbuisasi, direforestry gitu ya Itu akan mengalami hal yang serupa Nah kedepan juga partisipasi warga masyarakat juga perlu dibangun Misalnya di setiap desa selain ada embung juga diwajibkan membuat sumur injeksi gitu ya Sumur injeksi itu untuk mengembalikan air hujan ini langsung ke perut bumi Bagiannya proses pembuatan sumur injeksi, sumur injeksi itu sumur yang diameternya hampir 1 meter Kedalamannya 10 meter Sehingga air hujan itu tidak semua diairkan ke sungai Tapi dimasukkan ke dalam sumur injeksi dan disimpan Nah kalau daerah-daerah tersebut ini kan kadang ironi Kalau musim hujan kebanjiran, musim kemarau mereka kekeringan Nah oleh karena itu kita mengedukasi warga masyarakat termasuk juga dengan pemerintah Sebesar mungkin air itu dikembalikan lagi ke perut bumi Jadi air tadi tidak hanya dialirkan saja gitu Tapi betul-betul disimpan di perut bumi jadi bang air Baik, artinya mulai dari sudetan sumur injeksi ini bisa menjadi jawaban Atas permasalahan yang sering sekali timbul Lalu bagaimana Bapak melihat fenomena yang sering sekali terjadi di sekitaran Gunung Wilis Gunung Wilis yang ada di wilayah Jawa Timur Itu juga banyak pelanggaran Pak Satrio, bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya sekarang ini dengan kita harus mengedukasi warga masyarakat Karena kadang mencari pekerjaan susah Seringkali mereka gampang gitu Apalagi dengan ada di backing-nya oknum-oknum aparat Bahwa itu pohon-pohon yang di lering Gunung Wilis misalnya Itu pohon-pohon nganggur Silahkan dibabat aja nanti kayunya dijual ke saya Atau setelah seperti itu Bahkan juga ada oknum-oknum yang sengaja setelah dibabat Nanti boleh ditanamin itu ladang jagung gitu Padahal kalau kita tahu ladang jagung dengan kemiringan 60%-80% Pasti tidak kuat Karena jagung ini sistem perakarannya adalah seraput Dan dia menghujam ke tanahnya paling panter 1 meter gitu Seharusnya daerah-daerah yang kawasan miring Daerah tangkapan air itu harus ditanami pepohonan Tapi juga mempunyai nilai ekonomi produktif Artinya apa? Ya sudah kalau memang perlu untuk mata pencarian Untuk mendapatkan pendapatan Bisa ditanami dengan tanaman ekonomi produktif Misalnya nanam durian Pohonnya tetap bisa tegak Tapi kita bisa panen duriannya Kita nanam peti gitu ya Pohonnya tetap tegak Tapi kita masih tetap bisa panen Dan bisa menghidupi masyarakat yang ada di sekitar hutan Baik artinya banyak sekali yang bisa Sebenarnya kita lakukan untuk mencegah banjir Seperti itu ya Pak Bagaimana juga Bapak melihat Terkait banyaknya daerah-daerah Yang sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi Tapi masih saja banjir Dan ini seperti masalah tahunan Yang tidak pernah kunjung selesai Seperti itu Nah ini makanya dari pemerintah Apalagi sekarang alhamdulillah Dengan pemerintah yang baru Ibu Kofiva dan Pak Emil ini Program lingkungannya cukup jelas Nah mumpung di sebelum 99 hari ini Mereka sudah mencanangkan dengan Program kalibersinya Tidak membuang sampah popok ke sungai Atau plastik ke sungai Dan ini mungkin juga perlu di edukasi lagi Dengan tragedi banjir ini Harus dilakukan upaya-upaya penghijauan Khususnya di kawasan hulu gitu ya Karena air ini kan siklus hidrologi gitu ya Mengalami siklus hidrologi Mulai dari hujan Ditangkap oleh pepohonan Di kawasan hulu Kemudian mengalir menjadi mata air Kemudian mengalir ke sungai besar Sungai besar mengalir ke laut Nah ini siklus hidrologi Ini harus dijaga gitu ya Jangan sampai seharusnya Ini ditangkap oleh pepohonan Tapi pohonnya nggak ada Pohonnya yang udah ditebang tadi Pak Pohonnya udah ditebang lagi Hingga air hujan pun Akhirnya mengalir dengan deras Bisa menyebabkan banjir pandang Dan tanah longsor Nah untuk itu dengan Ibu Gubernur yang baru ini Ayo dicanangkan program rehabilitasi Atau ribuisasi Untuk kawasan lahan-lahan kritis Tapi sayangnya sekarang ini juga banyak Lahan-lahan yang lereng-lereng Yang tadinya untuk konservasi Tapi sudah berubah fungsi gitu ya Bahkan juga berubah kepemilikan gitu ya Kepemilikan menjadi seharusnya Punyanya perhutani Punyanya kehutanan Punyanya pemerintah Tapi sekarang ini banyak Hutan-hutan tersebut Menjadi milik pribadi gitu ya Milik pribadi Hanya beberapa orang Mengumasai lahan yang cukup luas gitu ya Dan ini yang kadang Sangat sulit Kalau untuk dilakukan upaya-upaya Untuk reforestry Atau rehabilitasi Hutan tersebut Ini menarik Pak Karena banyak sekali memang Organisasi nirlaba yang memang Saat ini fokusnya untuk Mengelola hutan secara pribadi Seperti itu Anda sendiri melihat Fenomena seperti ini Banyak swasta yang melakukan itu Sebagai pengelolaan yang Dalam tanda kutip untuk Untuk penghijauan Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu Apa solusi yang seharusnya dapat diambil? Ya untuk penghijauan Seringkali kita kembali ke kitahnya gitu ya Kalau misalnya kitahnya Kalau kawasan lereng 60-80% Ya kita hijaukan Dengan tanaman keras tadi Atau tanaman-tanaman produktif Yang tidak dibabat gitu ya Hanya diambil nilai ekonominya Dari buahnya Ataupun dari produk-produk ikutan Misalnya untuk lebah Atau yang lain Tapi kalau misalnya swasta itu Menghijaukan Tapi Utamanya di kawasan lereng Dengan tanaman-tanaman kayu gitu Setelah 2-3 tahun Kemudian dibabat lagi Diambil kayunya Nah ini akan sangat berbahaya Boleh nanam tanaman-tanaman produktif Tapi jangan yang kemiringan 60% ke atas Seperti itu Dan ini juga perlu di edukasi Karena Peran serta masyarakat ini perlu dilibatkan Misalnya Di kawasan lereng-lereng gunung Itu juga banyak sekolah Seharusnya program pemerintah Masuk ke sekolah Mengadakan Hutan sekolah gitu ya Banyak sekolah-sekolah itu Yang berada di kawasan Daerah aliran sungai gitu ya Itu bisa dilibatkan Masyarakat melalui sekolah ini Dengan membuat Hutan sekolah Sehingga Daerah aliran sungai ini Bisa terjaga dengan baik Seperti itu Ketika kita berbicara Masyarakat yang taat Akan aturan Tentu Ini bukan hal yang cukup sulit Pak Satrio Tapi bagaimana dengan Oknum-oknum nakal Yang memanfaatkan Hal-hal yang tidak baik tadi Adakah peraturan yang dapat Dalam tanda kutip Menjerat seperti itu Sebenarnya peraturan untuk Konservasi sumber daya alam Dan hayat itu Kita sudah cukup lama Ada undang-undang nomor 5 Tahun 90 Itu sudah Lumayan lama Kalau dari sisi peraturan Indonesia ini cukup komplit Bahkan Jawa Timur ini Cukup komplit Nah yang paling penting adalah Kalau untuk menjerat Oknum-oknum tersebut Itu perlu dilibatkan Peran serta masyarakat Sekarang ini dengan Zaman milenial Zamannya orang Punya HP yang cukup canggih Kalau ada kerusakan lingkungan Tinggal di Di share Di posting Di viralkan Kemudian di upload Kemudian di share Ke seluruh masyarakat Sehingga akan membuat cerah Oknum-oknum aparat Yang tidak baik Dalam rangka Perusakan lingkungan Tapi kalau kita lihat Di Indonesia ini Atau khususnya di Jawa Timur Masyarakat kita ini Lebih suka Kalau Bentuknya dalam bentuk reward Dalam reward Misalnya Gubernur yang lalu Mereka punya Namanya program berseri Desa berseri Desa yang bersih Hijau dan nestari Nah ini perlu Ditindaklanjuti Dengan program-program Yang memberikan reward Sehingga Ada sebuah Desa percontohan Bagaimana desa itu Bisa membuat Percontohan Untuk menjaga Kelestarian lingkungan Bahkan juga Ada desa yang tangguh Untuk mengatur Pencana-pencana Alam Yang terjadi Pak Satrio Untuk situs sendiri Yang dapat diakses Bagi masyarakat Yang ingin Menyampaikan Melaporkan Atas tindakan-tindakan Yang tidak baik Seperti ini Ya Hampir setiap kabupaten Kota punya Dinas lingkungan hidup Dan hampir Dinas lingkungan hidup Kita sekarang ini Cukup Kreatif Karena mereka Sudah punya Dilengkapi Selain ada website Mereka juga punya Facebook Bahkan juga punya Weak group Masyarakat bisa share Bisa berteman Hampir seluruh kabupaten Kota Mereka punya Dan kegiatan itu Makanya dengan Adanya reward ini Mereka bisa dievaluasi Dalam bentuk program Misalnya Program Kali Bersih Program Adipura Program Desa Berseri Atau di Kementerian Lingkungan Hidup Ada program Proklim Supaya Perubahan iklim ini Juga Bisa dijaga Karena Terjadinya Selain kerusakan Terjadinya perubahan iklim Sehingga Padangkala Pemanas Dapat tiba-tiba Hujan yang cukup Deras Seperti itu Ada satu lagi Pertanyaan Pak Dalam Undang-Undang Pencegahan Pemberantasan Lalu Perusakan hutan Di P3H Tahun 2013 Ini ada sejumlah Ketentuan yang memang Ditetapkan Baik pidana Ataupun Denda yang Diberlakukan kepada Masyarakat Ataupun Korporasi Yang melakukan Tindakan itu Menurut Bapak Efektif Ya saya pikir itu Bagus sekali Jadi Bahkan Misalnya Masalah kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sudah menang Menangkap Beberapa Oknum Industri Korporat Yang mereka Sengaja Membuka hutan dan Lahan dengan Cara Dibakar Saya pikir itu Cukup bagus Perlu diteruskan Tapi juga Selain Dengan Panisem Juga perlu ada Dengan program Yang reward Misalnya tadi Dengan Kegiatan Kampung Peruklim Adipura Desa Berseri Atau Desa Tangguh Karena Masyarakat kita ini Butuh Keteladanan Butuh Keteladanan Dan Kepeloporan Kalau itu Disebar Luaskan Keseluruh Lapisan Masyarakat Insyaallah Banjir Itu tidak Akan Terjadi Dan memang Perlu sekali Edukasi Dan juga Implementasi Sekarang ini Kalau bulan Januari Februari itu Dana Dana dari pemerintah Belum turun Sehingga Kalau mau Ngadain penghijauan Segala macem Nunggu Biasanya Dananya turun Baru sekitar Bulan Juli Agustus Dan di saat Bulan itu Sudah musim kering Musim kering Kalau dipakai Menanam Ya pasti akan Banyak yang mati Terakhir Hal apa Yang mungkin Bapak bisa Sampaikan kepada Masyarakat secara luas Agar hal ini Tidak terjadi Kembali Ya Negeri kita ini Adalah Negeri supermarket Bencana Jadi harus kita Kenali Supaya kita Ini terbebas Dari Bencana-bencana Yang akan Terjadi Pastikan bahwa Negeri kita ini Negeri supermarket Bencana Negeri kita ini Juga diculuki Negeri arisan bencana Kemarin Yang dapat Arisan bencana Itu adalah Madiun Kita tetap Harus waspada Supaya Daerah-daerah yang lain Itu bisa Meminimisasi Terjadinya Kerusakan Lingkungan Maupun Pencemaran Lingkungan Sehingga Bencana Bisa diminimisasi Baik Terima kasih Telah bergabung Bersama kami Di dialog Aktual Jawa Timur Dalam Berita Semoga Tentunya Dialog ini Dapat membuat kita Semua lebih peduli Terhadap lingkungan Lebih aware Mengingat hutan Dan ekosistem Yang ada di dalamnya Tentu ini menjadi Aset bangsa Yang harus kita Pertahankan Untuk anak Cucu kita Bangsa kita Di masa yang akan Datang Saudara Jawa Timur Dalam Berita Akan kembali Sesuatu lagi Tetaplah bersama kami Jandra Saya pulang ke rumah Tidak ada tempat lagi Kami tanam Untuk mata air Bukan air mata Di saat-saat ini Kau takkan percaya Kau selalu di hati Surat cinta ke yang pertama Membuat hatiku berlombang Seperti Dipandang Dibelai Amboi rasanya Cati cinta Berjuta nikmatnya Terlanjur untuk terhenti Di jalan yang telah tertampu Semencatini Sehidup Semati Saudara terima kasih Anda masih bersama kami Tidak hanya Berdampak pada Pemukiman warga Banjir yang terjadi Di Ponorogo Juga merendam Sejumlah perkantoran Salah satunya Kantor Bawaslu Bahkan Ketinggian air Yang mencapai Satu meter Lebih Menyebabkan Berkas Dan berbagai Peralatan rusak Terendam air Banjir merendam Kantor Bawaslu Kabupaten Ponorogo Yang berada di jalan Trunojoyo Kelurahan Berotonegaran Kecamatan Ponorogo Ketinggian air Mencapai Satu meter lebih Hingga Menyebabkan air Masuk ke dalam ruangan Akibatnya Sejumlah Peralatan kantor rusak Bahkan Sejumlah Berkas penting Juga ikut Hancur Terendam air Tidak hanya Itu saja Tiga mobil dinas Juga ikut Terendam Saat terparkir Di halaman Sebelum terjadi banjir Satu hari sebelumnya Sudah dilakukan Upaya antisipasi Penyelamatan Barang-barang Yang ada Di dalam kantor Dengan memindahkannya Di atas meja Namun di luar perkiraan Pada pukul 4 Waktu Indonesia Baradini hari tadi Banjir menerjang Wilayah setempat Dengan volume air Yang lebih besar Kami Belum bisa Operasi Melakan Beberapa Computer Dan Laptop Nah Kami tetap Siapkan disini Untuk Menjaga Barang-barang Asap negara Bersebut Ada tiga mobil Yang tidak sempat Terselamatkan Karena memang Personel kami itu Sibuk menyelamatkan Asip dan Berkas-berkas Berkas SPC Yang terutama 2019 Kalau 2018 Sebagian Sudah basah Artinya Tetap Kita Apa Naikkan Semua Terlalu Berkas-berkas yang 2018 Itu tadi Jelas-jelas Sebagian Hampir 50% Sudah basah Selain kantor Bawaslu Beberapa perkantoran Di sekitar lokasi Juga ikut Terendam banjir Dengan ketinggian Bervariasi Banjir ini terjadi Akibat luapan Sungai Dasulo Akibat kejadian ini Ratusan warga Terpaksa mengungsi Ketempat aman Karena pemukiman Mereka terendam banjir Dari Ponorogo Agustri Wasono Melaporkan Mencana puting beliung Yang melanda Dua desa Di kejamatan Tongas Kabupaten Propolinggo Membuat warga Setempat trauma Puting beliung Memporak-porandakan Rumah warga Hingga belasan Pohon randu Berukuran besar Tumbang Dan menyebabkan Seorang pengendara motor Tewas 15 rumah Milik warga Desa Tambak Rejo Kejamatan Tongas Kabupaten Propolinggo Porak-poranda Pasca Diterjang Puting beliung Atap rumah Mereka hancur Tertimpa Pohon yang tumbang Pemandangan Tidak kalah Menyeramkan Juga terjadi Di jalan desa Tambak Rejo 15 pohon randu Berukuran besar Tumbang Hingga menutup jalan Bahkan Seorang pengendara motor Tewas akibat Tertimpa pohon Dia adalah Abdul Rohim 32 tahun Warga desa Nguling Cabatan Nguling Kabupaten Pasuruan Sejumlah warga Mengaku trauma Dengan bencana Puting beliung Yang melanda Desa mereka Puting beliung Yang berlangsung Sekitar 5 menit Telah membuat Kehidupan warga Lumpuh BBBD Kabupaten Propolinggo Telah menerjunkan Puluhan personil Untuk melakukan evakuasi Terhadap Daerah terdampak Ada 15 rumah Di desa Tambak Rejo Yang rusak parah Dan 30 rumah Di desa Curah Tulis Kecamatan Tongas Yang mengalami nasib serupa Ini tindanya Melanjutkan pekerjaan Penebangan pohon Supaya akses Bisa segera Teratasi Dengan melibatkan Bapak-bapak unsur Seperti TNI Polri Tagana Juga BBBD Dan juga nanti Minta bantuan Dari PUPR Berat Pemangkutan Menaikan kayu Atas terk Petugas juga telah Menyediakan dapur umum Untuk konsumsi Korban puting beliung Dihimbau kepada warga Agar tetap waspada Dan hati-hati Dengan kondisi cuaca Saat ini Saudara banjir Tidak saja melanda Wilayah Madiun Namun berkembang Ke wilayah Ponorogo Nah untuk mengetahui Bagaimana perkembangan Banjir di Ponorogo Kami akan mencoba Menghubungi kontributor TVRI di Ponorogo Agus Triwarsono Agus silahkan Dengan laporan Anda Terima kasih Setidak Saat ini Saya berada Berada di Puluhan Paju Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo Dapat kami Menaporkan Berusaha Tendir yang terjadi Di Ponorogo Yang menerjang Penapan Kecamatan Secara Rabu malam Hingga saat ini Pada siang tadi Sudah Berangsur-surut Namun Demikian Di sebelah Wilayah Air masih Mengendangi Beberapa Rumah warga Dan juga Berbaga Beberapa Akses jalan Dari data Dinas Sosial Repubatan Ponorogo Sebanyak 3.048 Pengumisi Yang tersebut Di sebelum titik Saat ini Berangsur Untuk Pulang ke rumah Masing-masing 455 Pengumisi Yang ada Di sasaran Projok Penkat Ponorogo Juga Mulai Bulang Ke rumah Masing-masing Sementara Sebagian Pengumisi Lainnya Masih Memilih Bertahan Karena Perkampungan Mereka Masih Dilanda Banjir Dengan Ketinggian 50 hingga 1 Menter Dapat Kami Labarkan Juga Pemerintah Bahwa Pada Sopat Pagi Banjir Yang melanda Ponorogo Juga Menyebabkan Juga Takses Menuju Ponorogo Monogiri Mantuk Total Karena Terdutup Arus Banjir Sementara Sejumlah Sekolahan Di beberapa Kecamatan Juga Diliburkan Karena Pola Mereka Masih Tergenang air Baik Terima kasih Rekan Agus Bagaimana Dengan Posisi Masyarakat Yang Saat Ini Sudah Mengusih Beberapa Masyarakat Yang Mengusih Saat Ini Sebagian Sudah pulang Ke rumah Masing-masing Dengan Dibantu Bindah Sosial Kabupaten Ponorogo Sementara Beberapa Pengusih Naidah Yang Berada Di Setelah Sekolahan Di Masjid Dan Beberapa Ritek Kumpar Lainnya Masih Bertahan Karena Di rumah Merisa Masih Bergenang Banjir Lalu Bagaimana Dengan Kantor KPU Yang Terendam Dengan Kondisi Surat Suaranya Hingga Saat Ini Kantor Ban Masli Yang Terendam Baik dokumen Dan Sejumpah Komputer Dan Sejumpah Dokumen Lainnya Masih Bisa Diselamatkan Namun Kemudian Air Masih Memenangi Ban Masli Pakupaten Ponorogo Baik Terima kasih Rekan Agus Riwar Sondo Selamat Kembali Bertugas Dan Saudara Jangan Kemana Mana Tetaplah Bersama Kami Di Jawa Timur Dan Berita Kami Akan Kembali Selepas Pesan Berikut Ini Hal Di Jawa Thiessen Carna Sondo ối Jangan Jangan Hapa Sondo Tidak Tidak Dan Jangan Ayo kita berubah Sedara hujan deras yang terjadi menyebabkan jalur utama pacitan ponorogo longsor Hal ini menyebabkan arus kendaraan sempat tersendat saat mengalami longsor Dikarenakan terdapat 8 titik longsor tebing dan 1 longsor badan jalan 8 titik longsor tebing berada mulai jalur jalan desa Ngereco hingga Pucang Ombok, Kecamatan Tegalombo Sedangkan longsor badan jalan terjadi di desa Gegeran, Kecamatan Arjo, Sari Longsor tebing di sepanjang jalur pacitan ponorogo ini terjadi setelah tebing di sepanjang jalan provinsi ini Tererosi derasnya air hujan dari pegunungan Tanah yang terdampak dari pengeperasan tebing untuk pelebaran jalur ini beberapa tahun lalu Menjadikan tanah mudah bergerak dan mudah longsor Meski longsor yang terjadi tergorong skala sedang dan tidak sampai menutup jalan Namun setidaknya arus kendaraan dari dan kepacitan mengalami hambatan Material longsoran berupa tanah dan batu kini menutup separuh badan jalan Akibatnya arus kendaraan harus bergantian saat melintas di lokasi longsor Selain terjadi longsor tebing, longsor di jalur pacitan ponorogo juga terjadi pada badan jalan utama pacitan ponorogo Tepatnya di desa Gegeran, Kecamatan Arjo, Sari Yang tererosi banjir dari aliran sungai Gerindulu Derasnya arus banjir mengikis badan jalan hingga ambrol hingga mengisahkan hampir separuh jalan Untuk memberikan peringatan kepada pemakai jalan, kini di lokasi kejadian dipasang drum sebagai tanda peringatan Kalau pulang, mau pulang Terus gimana Mas? Ada longsor yang gimana? Banyak langsor, mas Banyak langsor, banyak jembatan yang rusak, banyak yang retak Meladu perjalanan enggak? Apa? Meladu perjalanan enggak? Ya agak sedikit lah, tapi enggak terlalu Kedua empat ini harus bergantian gitu Mas? Ya kalau reda empat harus bergantian Belum diversikan ya masa sekarangnya? Belum, belum ada pihak versian yang dapat Titik lokasi ambrolnya badan jalan ini sebenarnya baru diperbaiki setelah dua tahun lalu Kejadian yang sama juga terjadi di lokasi ini Ancaman longsor di jalur ini masih akan terjadi seiring masih tingginya intensitas hujan di Pacitan Saudara banjir dan tanah longsor menerjang 10 kecamatan di Kabupaten Terenggalek Upaya evakuasi dan penyaluran bantuan terus dilakukan pada warga terdampak Selain itu, pemerintah Kabupaten Terenggalek juga menetapkan status siaga bencana 10 kecamatan yang terdampak bencana banjir dan longsor tersebar di kecamatan Terenggalek Pogalan, Tugu, Panggul, Suruh, Pendungan, Karangan, Dongko, Pule, dan Munjungan Kondisi terparah terpantau di wilayah kota atau kecamatan Terenggalek Pogalan dan Panggul Luapan sungai ngasinan menyebabkan pemukiman warga di Kelurahan Kelutan Desa Ngadirenggo, Wonocoyo, Ngerayung, Ngetal, dan Bendorejo Terendam air hingga kedalaman 1 meter lebih Pemerintah Kabupaten Terenggalek menetapkan status bencana terkait kejadian banjir dan tanah longsor tersebut PLT Bupati Terenggalek Muhammad Nur Arifin mengatakan Status bencana telah ditetapkan dan langsung dilaporkan ke Gubernur Jawa Timur Langkah itu diambil untuk mempermudah dan mempercepat proses penanganan dan pemulihan pasca bencana Jadi kita sekarang memastikan karena pasti warga masih bersih-bersih Terus kemudian karena rumahnya mayoritas terendam Kita pastikan logistik masuk ke tempat-tempat yang semalam di terpah banjir dan sekarang masih ada genangan Jadi kita bagi beberapa dapur umum Terus ada kita siapkan makanan siap saji Baik roti maupun ada yang nasi Pokoknya yang cepat aja dulu untuk warga bisa sarapan Karena kedinginan sejak semalam Jadi perlu diisi Diperkirakan banjir masih akan terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Terenggalek Karena masih terjadi hujan Warga dihimbau untuk waspada dan lebih berhati-hati Dari Terenggalek, Agustri Warsono melaporkan Luapan debit air dari Bengawan Solo menyebabkan empat desa di Kecamatan Renggal Kabupaten Tuban terendam banjir Ketinggian air hingga mencapai satu meter merendam puluhan rumah Sejumlah ruas jalan utama penghubung antar desa dan kecamatan Serta ratusan hektare lahan pertanian milik warga Kondisi jalan di desa Karang Tinoto, Kecamatan Renggal Kabupaten Tuban Satu-satunya jalan wilayah selatan yang menghubungkan Kecamatan Renggal dengan Kecamatan Soko ini Terendam banjir dengan ketinggian hingga satu meter Akibatnya akses warga terhambat Warga yang melintas harus waspada agar tidak terperosok Tidak hanya itu, arus banjir yang deras dan kuat Membuat warga yang berjalan kaki Harus ekstra hati-hati agar tidak terjatuh terseret arus banjir Kondisi ini diperkirakan akan terus meningkat Seiring dengan status Bengawan Sulu Yang kini memasuki level siaga kuning Dengan ketinggian air mencapai 15,99 piskol Tidak hanya menggenangi jalan Tinggi muka air Bengawan Sulu yang terus naik Juga membuat puluhan rumah Di empat desa bantaran Bengawan Sulu Mulai terendam banjir Yakni desa Ngadirejo, Kanorejo, Tambak Rejo, Karang Tinoto Kecamatan Renggal Tuban Selain rumah, banjir juga menggenangi ratusan hektare lahan pertanian Yang di empat desa tersebut Luapan sungai Bengawan Sulu Terus ketinggiannya sudah sampai berapa ini Pak? Ini sampai satu materan Kira-kira ini surutnya sampai kapan Pak? Atau mungkin malah naik lagi nih? Ini kelihatannya mau naik Tambah naik lagi nih Airnya, petir airnya Dari luapan mana? Air Bengawan Sulu Pak Ini tiap tahun terjadi seperti ini? Iya, banjir tahunan Pak Terus apa? Sudah menggenangi apa aja Pak ini? Sudah menggenangi persawat dan perumahan Sudah ada yang kemasukan air Pak? Warga berharap pemerintah segera membuat tanggul Di sepanjang aliran sungai Khususnya di Kabupaten Tuban Sehingga banjir musiman yang terjadi Tiap puncak musim penghujan Ini tidak terus terulang Dari Kabupaten Tuban Heris Tiawan melaporkan Saudara hingga hari ini Banjir di Kabupaten Ponorogo Terus meluas ke enam kecamatan Petugas gabungan BPBD Polri TNI Terus bekerja keras Mengevakuasi warga yang terdampak banjir Banjir juga merendam ribuan rumah Di enam kecamatan Yakni kecamatan Ponorogo Sukerejo, Kauman Jetis, Sambit Serta kecamatan Balong Petugas gabungan dari BPBD Polri TNI Terus mengevakuasi warga yang terdampak banjir Dengan menggunakan perahu karet Seluruh korban terdampak banjir ini Diungsikan ke Masjid Agung Ponorogo Karena di tempat pengungsian Petugas sudah mempersiapkan alat medis Hingga makanan siap saji Banjir merendam enam kecamatan Di Kabupaten Ponorogo Banjir akibat luapan Sungai Anagdas Solo Dan juga disebabkan karena hujan deras Dengan intensitas tinggi Yang mengguyur Kabupaten Ponorogo Saat ini petugas gabungan dari BPBD Ponorogo Polisi, TNI, Timsar, dan Relawan Terus melakukan penyisiran Untuk mencari warga yang terjebak banjir Kurang lebih sekitar enam kecamatan Yang terkena banjir Terus upaya yang dilakukan BPBD Sampai saat ini apa Pak? Upaya yang kita lakukan Yang pertama adalah penyelamatan orangnya Jadi kita evakuasi memang beberapa tempat Yang mengalami kesulitan Karena kedalamannya Kemudian lokasi yang juga susah Kemudian arusnya ini juga deras Ini yang kita menyulitkan dalam hal evakuasi Sementara akibat musibah banjir ini Ribuan rumah warga terendam Selain itu jalur Ponorogo Wonogiri terhambat Sehingga petugas membuat sistem buka tutup jalan Dari Ponorogo Agustri Wasono melaporkan Sebanyak empat desa di Kabupaten Bojonegoro Terisolir banjir akibat luapan Bengawan Solo Sejak dua hari terakhir Kini untuk menjalankan aktivitas Sehari-hari sejumlah warga terpaksa Menaiki perahu Meski harus mengeluarkan biaya berlebih Empat desa yang terisolir banjir Akibat dampak luapan Bengawan Solo Adalah desa Sekalang, Mojomudi, Tanggungan Dan desa Gowo, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro Keempat desa ini sudah terisolasi banjir Sejak dua hari terakhir Hal ini disebabkan seluruh akses jalan Menuju desa setempat tertutup banjir Dengan ketinggian air mencapai setengah hingga satu meter Kini untuk menjalankan aktivitas sehari-hari Sejumlah warga terpaksa harus bersusah payah Menerobos banjir Mereka harus menaiki perahu dengan jarak Tempuh mencapai dua hingga tiga kilometer Memutar melewati jalur sungai menuju keluar desa Selain jarak yang jauh Untuk menaikinya warga juga harus mengeluarkan biaya berlebih Yakni antara dua ribu hingga tiga ribu rupiah per orang Tergantung jarak yang ditempuh Warga mengaku banjir akibat meluapnya Bengawan Sulu ini Sudah berlangsung sejak dua hari terakhir Banjir hingga kini masih terus meningkat Dengan ketinggian air bervariasi Antara setengah hingga satu meter Maski telah dikepung banjir namun warga di desa ini masih enggan mengungsi Mereka hanya memindahkan barang ke tempat aman Agar nantinya dapat dimanfaatkan kembali saat banjir surut Mereka juga mengaku sudah terbiasa menghadapi banjir seperti ini Sebab rutin terjadi setiap tahunnya di saat musim penghujan Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan Saudara perakhiran cuaca beberapa wilayah di Jawa Timur pada umumnya hujan Suhu terendah 19 derajat Celcius dan suhu tertinggi 32 derajat Celcius Perakhiran cuaca ini berdasarkan data yang kami terima dari Badai Metologi, Klimatologi dan Gevisika BMKG Stasiun Junda, Surabaya Berlaku besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hal tersebut dilakukan SMA Negeri 6 Surabaya dengan menggandeng sebuah BUMN melalui program CSR di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas anak didiknya Era revolusi industri 4.0 atau yang sering juga disebut sebagai era milenial dan era disrupsi Menuntut setiap orang untuk memiliki kecerdasan, keterampilan dan kompetensi Menyadari hal tersebut setiap lembaga pendidikan berusaha untuk mempersiapkan para lulusannya agar mampu bersaing di era persaingan global saat ini Hal itu pula yang dilakukan oleh SMA Negeri 6 Surabaya dengan melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kualitas siswa-siswi mereka baik melalui pendidikan, pembentukan karakter hingga menggali potensi kompetensi Dengan menggandeng sejumlah pihak termasuk BUMN, SMA ini berharap kerjasama yang dibangun mampu menghasilkan sarana-prasarana pendidikan yang baik guna menunjang proses belajar-mengajar para siswa agar memiliki daya saing Alhamdulillah PLN ternyata tidak hanya menerangi di kegelapan tetapi juga menerangi anak-anak bangsa untuk menuju ke keterbukaan, ke pendidikan yang lebih bagus Ini saya sangat senang sekali, sangat bangga sekali PT PLN luar biasa dalam membantu pendidikan Karena sekolah-sekolah saat ini sangat butuh uluran CSR, terutama terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang pertama yaitu persiapan UNBK Yang saat ini untuk PLN mengajar, kita diberi bantuan luar biasa Terangi bangsa dengan pendidikan menjadi salah satu program CSR PT PLN Persiro untuk mewujudkan kualitas SDM melalui pendidikan, salah satunya di SMA Negeri 6 Surabaya Melalui Direktur Bisnis Regional Sumatera, Wiluyo Kusdwi Harto yang juga merupakan alumni SMA Negeri 6 Surabaya PT PLN Persiro menyerahkan bantuan dana ratusan juta rupiah untuk meningkatkan sarana pendidikan berupa peralatan komputer dan taman bacaan Di usianya yang ke-41 tahun, LPP TVRI Jawa Timur terus berupaya memberikan tontonan yang mengedukatif dan menjadi ruang publik di hati masyarakat Hal itu disampaikan Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Jawa Timur Akbar Sahidi saat menggelar syukuran hari jadi LPP TVRI Jawa Timur 41 tahun bukan usia yang dini bagi lembaga penyiaran publik LPP TVRI mengarungi dunia penyiaran Di usianya saat ini TVRI konsisten memberikan siaran yang sehat bagi tontonan keluarga melalui program unggulannya Hal itu disampaikan Kepala Stasiun Kepsta LPP TVRI Jawa Timur Akbar Sahidi saat sambutan syukuran hari jadi LPP TVRI Jawa Timur ke-41 tahun Akbar juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para karyawan TVRI yang akan memasuki purna tugas untuk kerja kerasnya demi memberikan siaran yang edukatif bagi publik Pada syukuran ini Kepsta TVRI Jawa Timur Akbar Sahidi menyampaikan pada tanggal 28 Maret TVRI secara nasional serentak akan rebranding tampilan layar dan kerja melalui logo baru Melalui momentum logo baru Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur minta agar semangat baru juga ditanamkan untuk saling bekerja sama dengan baik Kita harapkan dengan logo yang baru ini minimal bisa memberikan spirit ya semangat bagi seluruh karyawan dan seluruh pejabatnya supaya meningkatkan motivasi kinerja untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Karena kita tahu bahwa logo yang akan kita luncur ini bukan hanya di on air tetapi off airnya juga sangat dasar Semua berubah Jadi kita harapkan dengan logo baru ini kita gencar melakukan sosialisasi supaya pada gilirannya masyarakat juga tahu bahwa TVRI sudah berubah LPP TVRI adalah media pemersatu bangsa yang memuadahi kepentingan dan aspirasi publik Maka diharapkan masyarakat ikut memiliki TVRI sebagai lembaga penyiaran publik Pentingnya peran publik memberikan informasi dan aspirasi ini agar TVRI semakin dekat dan dapat memberikan program edukatif yang dibutuhkan masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang mulai melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2019 10 juta surat suara yang akan disortir dan dilipat ini diharap selesai 30 hari ke depan Proses pelipatan dan sortir surat suara untuk pemilu 2019 dilakukan di Kudang KPU Kabupaten Malang Pelipatan surat suara yang dilaksanakan mulai Kamis 7 Maret 2019 melibatkan 100 pekerja Untuk saat ini proses pelipatan dan sortir masih 4 jenis surat suara Yang meliputi pemilihan legislatif DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI serta DPD Sementara untuk surat suara pemilihan presiden masih belum diterima karena menjadi kewenangan KPU RI Untuk pemilu kali ini ada 10 juta surat suara yang akan disortir dan dilipat termasuk surat suara pilpres Dengan 100 pekerja diharapkan proses pelipatan dan sortir surat suara bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari ke depan Agar lebih efisien skema pengerjaan sortir dan pelipatan diselesaikan per kecamatan terlebih dahulu Jika satu kecamatan sudah selesai kemudian akan didistribusikan langsung ke PPK kecamatan yang bersangkutan Budang KPU Kabupaten Malang sudah tidak mungkin lagi untuk menampung logistik surat suara Jika tidak kita lakukan langkah-langkah teknis dan strategis untuk mempercepat proses distribusi surat suara Apakah menjadi penting kami mengundang Bawaslu dan kepolisian dalam hal ini Polis Malang untuk bersama-sama Kita koordinasikan bagaimana alur distribusi logistik ini supaya efisien Kemudian seluruh tahapan dapat kita amankan bersama-sama tanpa harus melanggar peraturan Kabupaten Malang jumlah daftar pemilih tetap hampir mencapai 2 juta orang Maka untuk 5 jenis surat suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD serta Pilpres dibutuhkan lebih dari 10 juta lembar surat suara Hari pertama masih belum ditemukan kendala dalam pelaksanaan proses sortir dan pelipatan surat suara Namun petugas sudah menemukan kerusakan surat suara Dari Kabupaten Malang Arief Mas Bukin melaporkan Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian Jawa Timur dalam berita sehari ini Dan seluruh berita tersebut juga dapat Anda akses melalui website kami di tvri.co.id Atau di aplikasi Playstore di klik tvri Dan saudara kita akan melaksanakan pemilihan umum 17 April 2019 Jangan lupa cek daftar pemilih tetap di papan pengumuman desa atau keluran Anda Saya Dinda Putri Dan saya Wirananta mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Atas perhatian dan kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya